Intro Mengejutkan publik, Tiko mendapat bantuan spesial Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda Bantuan masih mengalir kepada Tiko, pemuda yang merawat sang ibu Eni diduga penderita ODGJ Kali ini, bantuan datang dari pemuda partai perindo yang berupa sembako untuk Tiko Sembako tersebut berupa beras, minyak goreng, mie instan, gula, telur, air mineral, dan lain-lain Ada pun bantuan diterima langsung oleh Tiko di kediamannya di Komplek PLN, Jati Negara, Jakung, Jakarta Timur Agenda hari ini kita berkunjung ke rumah sahabat kita Mas Tiko untuk memberikan bantuan sembako Bantuan pangan seperti beras, sabun, makanan kecil, mie, dan lain-lain untuk teman-teman Mas Tiko yang saling support Kata Direktur Pemuda Ignal menilai bahwa sosok Tiko yang merawat sang ibu selama 12 tahun yang memiliki riwayat depresi berat Saat ini, Ibunda Tiko dirawat di rumah sakit jiwa, Duren Sawit Kalau saya melihat dari sisi seorang anak kan bisa merawat ibunya baktinya selama 12 tahun ini sebagai contoh tanutan buat pemuda Bahwa orang tua ibu itu nomor satu untuk segalanya Ucapnya Sementara itu, Tiko pun mengucap terima kasih mendapat bantuan langsung dari pemuda Partai Perindo Dia berdoa agar ke depan pemuda Partai Perindo sukses dan membawa keberkahan Terima kasih kepada pemuda Perindo yang sudah memberikan bantuan segala-galanya bagi kami Mungkin ke depan pemuda Perindo sukses dan berkah Ujar Tiko Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih